Seorang pria di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dilaporkan tewas karena dimangsa oleh buaya saat memancing. Rekan korban yang mengetahui kejadian ini sempat berupaya menolong pria tersebut. Namun, upaya ini gagal antara tarikan buaya yang begitu kuat. Di Gotit Badpost Kupang.com, insiden ini dialami oleh pria bernama Karnisius Satbaba, 38 tahun asal desa Noel Baki, kejambatan Kupang, tengah Kabupaten Kupang. Perisuan ini bermula ketika Karnisius dan dua rekannya, Terentius, Bilitana, serta Johnny Gela pergi memancing pada Sabtu 19 Juni, segera pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lokasi memancing berada di Tambak Garam Nun Kurus, Kupang. Setibanya di lokasi, ketiganya langsung melakukan aktivitas memancing. Seorang rekan korban, yakni Terentius, memutuskan untuk tidur. Sementara Johnny Gela dan Karnisius tetap melanjutkan aktivitas memancing. Namun, Johnny rupanya mengantuk dan sempat terlelap. Hingga pukul 4 pagi, Terentius terbangun setelah mendengar teriakan korban yang tengah terseret ke dalam air. Ia pun sempat berupaya menolong korban dengan menariknya ke daratan namun gagal. Sementara itu, Pak Ruhumas, Polores Kupang, Aib Daran, dihidayah dalam keterangannya mengungkapkan, jasad Karnisius ditemukan pada minggu segera pukul 9.19 pagi. Hasil ini dilakukan berkat upaya dari pawang buaya bernama Salmun Bundan. Jasad Karnisius pun langsung dibawa ke RSUD Naibonat untuk diperiksa lebih lanjut. Kepolisian lantas menyerahkan jasad Karnisius ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Karnisius pun langsung dibawa ke Ruhumas, berperiksa menyerahkan jasad Karnisius. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton